Terima kasih telah menonton! 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 Ini juga cocok kalau madu nusantara ini cocok banget menjadi toping juga Oh ya, kalau misalkan makan pancake, roti, Kayaknya dia nggak begitu merubah rasa dari makanan siang-siang Madu randu ini, nggak salah Madu santara ya Ini ada tulisannya madu randu, mungkin dia itu berasal dari kohon randu Oh iya bener, biasanya seperti itu ya Oke, kita langsung aja yang kedua ya Nah ini yang kedua kita langsung aja cobain madu rasa yang original Jadi dia kecil sih, kayak bisa dibawa kemana-mana gitu ya Ini praktis banget ya kemasannya segini Dan dia kan botolnya plastik ya Ya ini 150 gram Kita langsung cobain aja Kalau ini warnanya lebih coklat dari si madu nusantara ya Si madu rasa ini Emang lebih enak kalau menet warnanya itu dituang dulu ya Karena kalau didorong botol begini kan nggak lebih entang Menurut aku madu rasa ini dia ada wangi-wangi itu ya Ada wangi-wanginya Dan ternyata dia kental banget gitu, lebih kental dari yang madu nusantara Jadi madu nusantara tadi dia kayak kental cuman dia lebih light dibanding ini tuh buat banget gitu loh kayak Ya pokoknya buat gitu loh Ini tuh rasa manisnya agak mirip sih sama yang nusantara Nggak beda Nggak beda dari wangi Cuman bedanya ini wangi Kayak ada bunga-bunga apa Mungkin ini ada tulisannya nggak nih? Ada dari bunga apa juga Bisa-nya kan kalau madu gitu ya, lebahnya dan bunga apa Iya bener-bener Nah berarti ini sese lopos juga, ini cocok juga ya kalau buat jadi tambahan makanan tuh Oke Nah ini kan dia kayak kental gitu Nah ini bisa juga dicampur dan dicampur sama minuman kayak buat mengganti gula gitu loh Oh iya bener Maka kalau misalnya madu itu kan jauh lebih sehat juga kan dibanding Kalau minum teh gitu ya, kayak kental cuman gula atau jus kita ambil madu Iya Juga terselah first Nah yang madu rasa udah, kita lanjut Next yang ini Madu TJ Super Madu TJ Super Atau kita jejerin aja kali ya karena dia seproduk Oh iya bener Jadi yang membedakan dari keduanya madu murni sama madu TJ Super ini Jadi kalau madu TJ Super ini Dia tuh ada kandungan Bipolin sama Royal Jelly Jadi ada tambahannya gitu Dibangin sih madu murni ini Jadi bedanya disitu ya Kak Biasanya kan kalau orang tuh satu merek Nah ya udah asal ambil gitu ya Murni Jadi ada yang murni sama yang extra super Jadi yang extra super itu tadi mengandung Royal Jelly dan juga Bipolin Pastinya manfaatnya jauh lebih banyak ya kalau yang extra super itu Nah ini berarti Sosial lovers yang lagi cari Bipolin daripada pisah gitu Nah ini bisa ada di madu TJ Super Kita coba ikan yang dulu ya Yang ini dulu ya yang extra Nah iya uniknya dari si TJ Madu itu Dia ada locknya gitu loh Nah iya ini bisa dilihat ya Jadi dia kalau mau di giniin Ya gak bakal tumpang Kecuali kalau kita pencet gitu baru Berarti ini emang cukup banget ya Buat dibawa kemana-mana Ini bener patis banget Coba Ya 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 Terlalu semangat Nah ini kalau ini dari segi warna dia tuh Yang ini ya lebih terang Ini kalau dilihat dari keduanya Ya jauh tuh Kalau dilihat dari keduanya ini juga Si super itu madu super Lebih terang daripada yang murni Oke saya langsung coba ini Pas coba ini langsung berasa banget bedanya ya Dari yang sebelumnya Kalau ini menurut aku lebih wangi Wangi kayak Kayak ada ya bau bunga Gitu loh Gak ada bau bunga Pokoknya pas langsung ke mulut Pas dicium sih gak terlalu ada wanginya Tapi pas langsung ke mulut tuh langsung Sembang itu langsung kayak pecah gitu lah Selasai ini Nah mungkin ini kalau dicampur dengan Kayaknya gitu ya Lebih enak ya Karena kan kabel lagi kalau hangat tuh Jadi kayak rostir Ini kan kan hampir kayak bau-bau ros-ros gitu loh Kalau tidak Nah ini boleh dicoba nih Seseorang pas Yang super ya Kita meninggin namanya yang murni ya Seseorang yang murni rasanya gimana Oke kita langsung cobain aja nih Yang madu IJ murni Aku tadi agak heran gitu Ini apa sih Ini udah dibuka belum sih Tapi ternyata dia emang kayak gitu ya Karena tadi ini kelima-limanya Semuanya udah aku coba Enggak pengen tau Itu asli atau enggak Hmm Nah ini warnanya lebih gelap sedikit ya Hmm Dan dia tuh Orang kecoklat-coklatan gitu warnanya Enak Nah ini kayak ada rasa Manila gitu gak sih? Kalau aku bilang ini tuh hampir mirip sama yang madu Nusantara Ya cuma ada bau-bau atau rasa tambahannya nih Beda sama madu Nusantara gitu Dan ini kalau untuk dari Kuali dengan tepikat kekentalannya Dia sama Teksturnya Sama yang ini Oh ya berdua Ya berdua itu sama Jadi yang berbeda kan kayak tadi Dari segi rasa yang satu Yang super itu lebih agak wangi Kayak bau ros-los gitu Kalau aku bilang Kalau yang ini Ini Rasa permen Iya Kayak bau-bau sarapil Bau-bau apa ya Enak banget ya Gitu deh buangnya Nah ini disini sih tulisannya dapat dikonsumsi dengan roti Dicampurkan biji Teh atau susu Iya Berarti dia bisa jadi selai juga Bisa diutupinan Iya Oke next ya Langsung ke yang terakhir Yang terakhir ini ada Alshiva Natural Honey Nah ini Ini sebenarnya udah banyak banget di pasaran Jadi gak cuma ada di akutik Aku dapetnya di supermarket juga ada Ada aja ya Ini tuh rasanya ada Lebih apa ya Pekat gitu ya Nah itu tuh Kayak beda banget ya Medu-medu yang lain-lain Iya bener Kenapa dia beda Karena kalau si Alshiva Si Alshiva Apa jadi Alshiva Si Alshiva Si Alshiva ini Yang terakhir ini Yang terakhir ini Jadi itu yang kebeda Karena emang Yang Madu-Madu Yang Madu-Madu Yang tadi tuh Yang sebelum Yang Madu-Madu Yang biasanya Yang kita cobain disini Karena kan emang Tuhan-Nya Di Indonesia semua gitu Ada dari Kowen Rambu Nah kalau yang ini tuh Emang beda banget rasanya Dibanding yang dua itu Dan pastinya ini Pasti banyak kesehatannya Ya Karena apalagi kita yang tahu Dari Kowen Bidara Ya Pak Ya itu emang banyak kesehatnya Terus dari Kowen Bidara Di rumah juga Jadi plus-plus gitu ya Betul Nah emang ini Rasanya agak asing Kalau di kulut Aku nih Tapi karena dia kental Dia cocok buat jadiin Jam gitu Oh iya Oles-Oles Oles-Oles Boleh juga Terus kalau apa Terus coba Nah jadi pilih yang mana nih Kalau aku Yang ramah di lidahku ini Madu Murni Nusantara Kok sama sih Bener Karena kalau dia itu Rasanya kan kayak Like gitu loh Dia nggak tahu Nggak begitu kental Jadi kalau untuk dikonsumsi Bagusnya mulia Kalau Jadi kalau untuk dikonsumsi langsung Dia enak Nggak begitu pekat gitu Jadi Dan emang ini sih Yang terbaik Rasanya tuh Kalem banget gitu Kayak aku Hmm Kemudian dia tuh rasanya kalem gitu Jadi nggak Nggak begitu semerbak Karena aku Kalau aku pribadi Emang kurang suka sama yang bau-bau Iya Terus Yang rasanya di bulut Langsung pekat Atau nempel Itu nggak terlalu suka ya Iya bener nih cocok Jadi gue tuh selfers nih Yang pengen pindah Dari gula ke madu Mungkin harus cobain yang ini dulu Supaya nggak terlalu kaget Dengan rasanya gitu ya Ya betul banget Dan pastinya Emang bagus banget ya Kalau misalnya kita rajin-rajin Mengkonsumsi Madu Mau campur dengan minuman Atau dimakan langsung Bisa Jadi itu bisa meningkatkan Kekebalan tubuh Gitu Jadi kita kayak nggak gampang sakit Ini kenapa sih ketawa-ketawa Ketawa bapak Oh senyum-senyum aja Udah lah Gidengerin Ngomong Kirain Mau tebar persona Mas social lovers Ayo lanjut Jadi Ya itu tadi Pokoknya banyak banget manfaatnya Selain buat kecantikan Ya bisa untuk kulit Bisa untuk kesehatan Juga Bagus banget Bener banget nih Jadi ini Emang banyak sih Yang udah lanjutin ya Madu aja Gak sebagian perlu pasir Nah jadi Tadi kita udah review 5 produk nih Kalau social lovers Di antara 5 ini Mana yang social lovers paling suka Atau social lovers Punya rekomendasi Madu lainnya Madu lainnya Merk-merk yang panas Ya banyak banget ya Sebetulnya banyak banget Kurang banget Kalau review cuma 5 ini Jadi bisa dibantu oleh social lovers Yang pernah coba Madu merek lain Langsung tulis di kolom komentar Nah jadi Tadi kita udah review langsung Jadi kalau social lovers Mau review lebih lengkapnya lagi Social lovers bisa langsung baca Di tabel wisaji edisi 447 Jadi kita akan ngebahas lagi Ada ya lengkapnya Dan pastinya itu lebih lengkap lagi Pembahasannya Nah itu tadi review dari kita Nisa Silver Jadi sampai bertemu di Dokter Kitchen lainnya Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe To channel Sajin Sedap Sampai bertemu di episode-episode Dokter Kitchen berikutnya Bye 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 bye